Hai Leo, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda, single berpasangan dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban-jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda, dari beberapa sumber, dan ada no to self untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Untuk live Anda, Beberapa dari Anda tampaknya memiliki sebuah goal, memiliki sebuah tujuan, tapi ada keraguan-keraguan atau mungkin ada ketakutan, bisa tidak ya, aku sampai ke sana, bisa tidak ya, aku titik-titik-titik, semacam itu, ketakutan, keraguan. Dan di sini, mungkin menjadi masukan untuk Anda, Anda perlu seseorang membantu Anda. Anda memang, apakah intinya adalah membutuhkan bantuan, atau membutuhkan jembatan, untuk bisa sampai ke sana. Anda akan sampai, dengan support, semacam itu. So, mungkin PR untuk Anda, apakah mencari support, mencari bantuan, entah apapun yang dimaksudkan, kita akan coba lihat lebih. Tetap, Anda akan bisa sampai ke sana. Bacaratnya, Anda butuh pendorong. Pendorong di sini, atau support di sini, apakah seseorang, apakah bentuk fisik, apakah bentuk masukan, apakah bentuk nasihat, semacam itu juga bisa. Sebaiknya, mungkin untuk sampai pada goal Anda, di sana, Anda perlu berbelok arah. Anda perlu melalui jalan ini dahulu. Anda tidak bisa langsung, straight, lurus jalan ke sana. Anda perlu melalui, atau memutar, atau berbelok, atau bagaimana. Mungkin semacam itu, berbentuk masukan juga bisa. Juga bisa. Atau berbentuk gambaran-gambaran. Oh, aku pernah ke sana. Ini sebagai kiasan saja. Aku pernah ke sana. Dan aku bertemu dengan A, B, C, D, I, F, G. Maka mungkin Anda, perlu mempersiapkan diri Anda, saat bertemu dengan seperti yang dia temui. Semacam itu juga bisa. Jadi, tidak melulu mungkin seseorang menggandeng tangan Anda. Tidak. But, berbentuk masukan, berbentuk gambaran, berbentuk rambu-rambu. But, Anda akan bisa sampai ke sana. Cari lebih, gali lebih. Disini adalah menggambarkan ketakutan diri Anda sendiri, yang menghentikan langkah Anda. Justru Anda adalah, musuh Anda yang terberat adalah diri Anda sendiri. Jika tidak ada langkah sekecil apapun yang Anda ambil, untuk bisa sampai pada goal Anda, Anda tidak akan kemanapun. Anda akan stuck. Life Anda akan stuck. Apalagi sampai pada goal Anda. So, jangan dengarkan kalimat-kalimat miring, nyinyir seseorang. Atau orang-orang, entahlah. Mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai, apa yang menjadi target atau goal Anda. Berusaha menumbangkan Anda. Berusaha menakut-nakuti Anda. Tumbukan rasa percaya diri Anda, jika memang itu adalah goal Anda. Masuk kiri, cukuplah. Masuk kiri, keluar kanan mereka-mereka yang menakut-nakuti Anda tersebut. Bahwa tentunya. Anda yakinkah? Jika Anda yakin, lakukan. Semasa begitu. Dan ya, ada proses sedikit yang memang perlu dilalui. Mengalahkan diri Anda sendiri. Mengalahkan ketakutan diri Anda sendiri. Itu memang passion Anda dan Anda mampu melakukannya. Dan, bantuan dari orang berbentuk apakah itu yang Anda butuhkan. Oke. Kita berpindah untuk single. Single. Wow. Di sini sepertinya Anda menikmati kesinggolan Anda. Banyak dari Anda yang menikmati kejombloan Anda di sini. Anda tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan. Anda justru membangun diri Anda sendiri atau membangun kerajaan Anda sendiri. Tampaknya semacam itu. Dan Anda tampaknya di sini memang akan semakin meningkat, semakin bersinar. Semakin dikagumi orang, semakin mengagumkan. Maka dari itu mungkin tidak heran Anda semakin bersinar dan meningkat. Ada orang-orang yang tidak menyukai Anda. Dan ya, jika saya meminjam istilah semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Maka semakin kuatkan akar Anda. Supaya bisa menahan tiupan-tiupan angin tersebut. Di sini memang tampak Anda semakin kuat dan semakin hebat rasa di sini. Anda bisa mendapatkan apa-apa yang Anda inginkan. Dan tidak perlu mungkin membalas mereka-mereka tersebut cukup abaikan saja. Walaupun jalan mungkin tidak selalu lurus dan mulus. But Anda bisa melewati rintangan Anda. Dan di sini untuk beberapa dari Anda, bukannya Anda tidak bisa move on untuk urusan cinta. Anda bisa move on. Sebenarnya Anda bisa move on. Dan Anda bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Anda akan semakin bersinar, banyak penggemar, jika Anda move on. Semacam itu untuk bacaan atau kalimat lainnya. Segala perjuangan Anda tidak akan ada yang sia-sia. Kita berpindah untuk... So, mungkin di sini gambaran untuk tujuh hari ke depan memang belum ada. Seseorang jika beberapa dari Anda menanyakan tentang seseorang mengatakan isi hatinya mungkin belum ada. Di sini lebih mengatakan untuk love yourself dan semakin kembangkan diri Anda. Atau mungkinkah semakin tumbuhkan rasa cinta Anda kepada diri Anda. Mungkin Anda kusut di sini. Mungkin Anda kusam, kusut. So, refresh diri Anda semakin cintai diri Anda, tubuh Anda. Buat diri Anda bersinar. Buat diri Anda tampak segar. Kita berpindah untuk single. Di sini ada beberapa dari Anda yang akan mendapatkan hadiah dari pasangan. Banyak dari Anda yang hubungannya baik-baik saja di sini. tampaknya akan mendapatkan surprise hadiah dari pasangan. Hadiah yang positif, hadiah yang menyenangkan. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, mungkin di sini yang tidak baik-baik saja, ini akan ada kode mungkin, mungkin blogi-blogiran, mungkin no komunikasi. Bisa jadi akan ada kode di sini untuk rujuk keinginan untuk rujuk kembali atau lakukan buat kode untuk intinya adalah untuk rujuk lagi, entah apapun itu, kodenya semacam itu. Dan saya rasa di sini tidak bertepuk sebelah tangan. Sesungguhnya dia yang ada di seberang sana pun ingin ada kerujukan lagi. Untuk Anda yang tidak baik-baik saja, yang bermasalah, no form, break, atau bete-betean, atau apapun istilah lainnya, semacam itu. Berikan kode, atau terima kode. Yang intinya untuk keharmonisan lagi. Dan kongret untuk Anda-Anda yang baik-baik saja, saya rasa di sini jauh dari gangguan, dan justru hal baik banyak hadir kepada Anda. Saling memberi, saling menyenangkan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menyediakan waktu, saling dan saling lainnya. Yang bersifat positif. Ada pernikahan untuk beberapa dari Anda, kongret. Di sini ada pula yang mungkin membelanjakan tabungan bersama, membelanjakan, entah untuk membeli mobil, entah untuk membeli rumah, entah untuk menikah. Ada kelahiran pun untuk beberapa dari Anda, semacam itu. Ada acara bepergian bersama, untuk Anda yang baik-baik saja, bersama keluarga, bersama pasangan, bersama keluarga kecil, bersama keluarga besar. Dan untuk Anda yang memiliki hubungan tidak baik-baik saja, sebenarnya ingin kembali baik. Maka perbaiki. Tentunya jika memang masih hubungan ini ada. Sudahi konflik-konflik. Satukan kembali misi dan visi. Semasa bertukar. Kita berpindah untuk keuangan, bisnis, dan karir Anda. Tampaknya di sini, usaha-usaha yang Anda lakukan untuk masalah keuangan, bisnis, dan karir Anda tidak sia-sia. Sesuatu yang terhenti, sesuatu yang Anda usahakan dengan versi terbaik Anda akan semakin tumbuh dan berkembang. Atau setidaknya ada pergerakan untuk tumbuh dan berkembang. Tidak stuck lagi, tidak terhenti lagi, tidak bonsai lagi, sebagian itu. Ada bantuan untuk beberapa dari Anda jika memang Anda membutuhkan bantuan dan mencarinya. Anda akan mendapatkan bantuan. Ada kerjasama, ada kolaborasi, di sini yang tampaknya akan semakin tumbuh dan berkembang pula. Anda berhasil menjaga apa-apa yang Anda jaga selama ini untuk bacaan lainnya, entah apapun itu untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Kita akan coba lihat sedikit lebih. beri pupuk yang terbaik untuk tanaman Anda atau usaha Anda, maka akan semakin tumbuh baik pula tanaman atau usaha Anda tersebut. lakukan yang memang sesuai untuk Anda, sesuai dengan passion Anda. Cari yang sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. manajemen keuangan perlu dilakukan untuk beberapa dari Anda, tampaknya semasa itu pengeluaran, pemasukan. Beberapa daya Anda perlu disiplin di sini dalam hal pengeluaran Anda. Dan beberapa daya Anda perlu menjaga karir Anda dengan lebih ekstra. Apakah karena ada orang yang ingin menumbangkan Anda, maka Anda perlu memberikan penjagaan ekstra terhadap karir Anda di sini. Baiklah. Walaupun di sini usaha mungkin cukup baik, bergerak lagi, cukup lancar untuk beberapa dari Anda, keuangan pun boleh dibilang baik dan cukup lancar, tetap perlu sekalian Anda masukan-masukan tentang penjagaan tadi untuk sekalian Anda dan manajemen keuangan untuk sekalian Anda. Untuk tujuh hari ke depan, kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mencapai kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. opportunity, kelimpahan kesempatan hal baik hujan berkat datang kepada Anda. Wow! sesuatu sesuai harapan terjadi sesuai harapan hal-hal menyenangkan turun atas Anda. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, handphone, kendaraan atau kode-kode apakah 529049295873 15288726 berat badan mungkin tanggal bulan tahun kelahiran penjumlahan tanggal bulan tahun baik 872679712 971297 94244 48995 kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf huruf depan, tengah, belakang, panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, ya apapun yang Anda maksudkan N, C, J, R, C yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda undengan sodiak nantinya K, K, Z, L, I, Z, U, V, U, W kita berpindah untuk sodiak jika jawaban Anda berbentuk sodiak Aquarius, Virgo, Pisces, Scorpio, Sagittarius Gemini Gabricon Scorpio Taurus Libra Aries Aquarius Leo Dan ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan membawa hal yang baik-baik Aries Aries Taurus Aquarius Cancer Pisces Cancer Gemini Virgo Not to self untuk Anda Banyak-banyaklah tersenyum dan jadilah diri sendiri Berbahagialah Anda layak bahagia dan ini adalah apa yang dirasakan oleh seseorang dipikirkan oleh seseorang ingin dikatakan oleh seseorang pada yang lainnya tentang cinta Aku Aku akan melakukan apapun untukmu Wow Bucin Aku tidak peduli orang lain Aku hanya peduli pada diriku Wow Sang ego disini Egonya tinggi Baiklah Ini adalah self care Musik Bersantailah Dengarkan musik atau mungkin jika passion Anda adalah musik semakin kembangkan passion Anda tersebut dengan berbagai cara yang Anda bisa mungkin ikut les musik atau ya apapun intinya berhubungan dengan musik berhubungan dengan nada berhubungan dengan suara relax mungkin disini bersantai seputaran itu Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Terima kasih Terima kasih.